Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam kompeten. Kali ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudara kalian untuk membahas seri pengembangan desain instruksional atau desain pembelajaran. Desain instruksional ini adalah pengembangan sistematis spesifikasi instruksional atau pembelajaran menggunakan teori pembelajaran dan instruksional untuk memastikan kualitas instruksional untuk memenuhi kebutuhan belajar. Nah, tujuan dari desain instruksional adalah untuk membuat pembelajaran efektif, efisien, menarik, dan hemat biaya. Karena tanpa desain instruksional, sangat-sangat sulit dicapai link and match antara kebutuhan pembelajaran di dunia kerja dengan dunia pendidikan. Baik, sebelumnya agar tidak tertinggal seri berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, terdapat beberapa model pengembangan desain instruksional. Kita akan fokus pada model Dick and Carry, karena selain banyak negara yang mengadopsi sistem ini, Indonesia juga telah mengadopsi melalui KEMNAKER, yaitu SKKNI 333 tahun 2020, dan juga KEMNIKBUD dalam panduan pengembangan kurikulum Kampus Merdeka tahun 2020. Dengan sudah ada SKKNI mengembangkan desain instruksional yang mengadaptasi model Dick and Carry, maka kita dapat segera menerapkannya. Berikut adalah model desain instruksional model Dick and Carry. Baik, terdapat 10 langkah untuk mengembangkan desain instruksional ini, yang dapat dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan arut research and development, seperti dalam GAL dan BORK tahun 2015 misalnya, atau dengan metode lainnya, bila sudah tersedia sumber dayanya atau informasinya. Nah, kesepuluh langkah tersebut adalah, yang pertama adalah identifikasi tujuan instruksional, kedua analisa instruksional, ketiga analisa pembelajar dan konteks, kemudian yang keempat menulis tujuan kinerja, kelima mengembangkan instrument assessment, keenam mengembangkan strategi instruksional, ketujuh mengembangkan dan memilih materi instruksional, kemudian yang ke delapan mendesain dan evaluasi formatif instruksional, kesembilan revisi instruksional, dan yang kesepuluh mendesain dan evaluasi sumatif instruksional. Nah, buat sekalian, kita akan bahas langkah demi langkah untuk mengembangkannya pada sesi selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatian ibu bapak dan saudara sekalian. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Terima kasih atas perhatian ibu bapak dan saudara sekalian ibu bapak dan saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian ibu bapak dan saudara sekalian ibu bapak dan saudara sekalian ibu bapak dan saudara sekalian.